Intro Diketahui, vektor A sama dengan 3I dikurang 2J Vektor B sama dengan min I ditambah 4J Dan vektor R sama dengan 7I dikurang 8J Vektor R sama dengan K dikali vektor A ditambah M dikali vektor B Yang ditanyakan adalah K plus M-nya berapa? Jadi pertama kita tulis dulu bahwa vektor R sama dengan K dikali vektor A ditambah M dikali vektor B Lalu R-nya tadi sudah diketahui, jadi R-nya adalah 7I min 8J Sama dengan K Nah, vektor A-nya tadi juga sudah diketahui adalah 3I dikurang 2J ditambah M Vektor B-nya juga sudah diketahui, yakni min I ditambah 4J Sama dengan 7I dikurang 8J Sama dengan 7I dikurang 8J Sama dengan dikalikan sehingga 3K I dikurang 2K J ditambah Ini juga dikalikan Maka min M I ditambah 4M J nah ini bisa kita bagi menjadi dua persamaan, yakni 7i ini bisa sama dengan ini ini adalah 7i sedangkan 8j nya adalah min 8j nya adalah ini jadi kita tulis 7i sama dengan 3ki min mi sedangkan min 8j sama dengan min 2k j ditambah 4m j 7i sama dengan 3ki dikurang im nah karena semuanya kedua ruas mengandung i jadi kita bisa dikalikan 1 per i untuk menghilangkan i nya jadinya adalah 7 sama dengan 3k min m m sama dengan 3k min 7 lalu untuk yang lalu untuk yang min 8 sama dengan min 2kc ini juga ada j nya ditambah 4mc ini juga karena kedua ruas mengandung j jadi kita hilangkan j nya dengan mengalihkan 1 per 1 per c sehingga min 8 sama dengan min 2k ditambah 4 nah m nya ini kita substitusikan dari langkah sebelumnya jadi m nya diganti dengan 3k min 7 jadi min 8 sama dengan min 2k ditambah 12k min 28 sehingga ini min 2k ditambah 12k adalah 10k lalu yang ini kita peneruas jadi min 8 ditambah 28 hasilnya adalah 20 sehingga k nya adalah 2 nah untuk yang m tadi m sama dengan 3k min 7 dan k nya adalah 2 jadi kita masukkan 2 min 7 sehingga k nya adalah minus 1 jadi nilai k nya adalah 2 dan m nya adalah min 1 yang ditanyakan adalah k plus m sehingga 2 ditambah min 1 hasilnya adalah 1 selamat menikmati 1 2